Intro Mari ngevlog di kebun desain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di acara kebun desain ngevlog Oke, di episode yang ke-59 Kali ini kita akan membahas sesuatu yang ringan Tapi ini saya jamin benar-benar sangat bermanfaat Dan sangat informatif buat teman-teman sekalian para pelaku usaha Terutama untuk mereka para pelaku usaha Makanan ringan, cemilan, dan lain sebagainya Apa sih yang akan kita bahas? Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara bagaimana Menentukan sebuah ukuran kemasan Yang paling cocok untuk produk makanan ringan ataupun cemilan Oke, langsung saja kita masuk ke pembangsaan utama Kenapa? Karena nanti kita akan coba membuat simulasinya ya Agar semuanya lebih mudah untuk dipahami dan bisa dipraktekan Jadi, hal yang paling penting dalam menentukan ukuran kemasan untuk produk kita Kita harus pahami tiga komponen ini Pertama, ini ya, biar lebih mudah Saya buatkan triangel Pertama itu bentuk dari, apa namanya, produk kita Kemudian berat, ini ya, beratnya Kemudian baru kita bisa lihat ukurannya Ukuran sekemasannya Jadi, poin yang ketiga ini akan sangat saling mempengaruhi Bagaimana, apa namanya, bagaimana kemasan yang tepat untuk produk kita Nah, saya ulangi ya Jadi, pertama, bentuk dari produknya Beratnya Dan nanti kita bisa tentukan ukurannya Nah, ini ya Kita akan main di wilayah ini Contohnya seperti ini Banyak klien bertanya kepada kita Misalkan dia itu bisnisnya keripik singkong Kemudian ada juga bisnis kacang Kemudian ada juga bisnis keripik pisang yang panjang Atau saleh, seperti itu ya Nah, mereka bertanya, Bang, kira-kira untuk produk saya ukurannya seperti apa ya Nah, pertama, kebun desain itu nggak tahu Bentuk produk kalian itu seperti apa Mulai dari panjang lebarnya Dimensinya itu seperti apa Kita itu nggak tahu ya Jadi, nggak bisa uju-ujuj menentukan ukuran si kemasannya seperti apa Jadi, harus kalian itu yang tahu, paham ya Bentuk dari produknya seperti apa Kemudian kita juga nggak bisa tiba-tiba misalkan Bang, saya pengen Misalkan si keripiknya tadi kayak keripik saleh ya Yang panjang Kemudian, bang beratnya pengen 100 gram Terus ukurannya pengen sekian Itu nggak bisa Jadi, harus dilihat dulu panjangnya berapa Beratnya berapa Terus, tadi cukup nggak sih dengan ukuran yang kita minta gitu Si kemasannya Nah, ini juga banyak sekali problem-problem yang kita itu jadi nggak tahu ya Kira-kira ukuran produk kita yang seperti ini cocoknya di kemasan Yang berukuran seperti apa Apakah kecil, apakah besar, apakah sedang, dan lain sebagainya Untuk lebih mudahnya Kita langsung saja Praktek ya Biar kita lebih mengerti, lebih paham penjelasan yang barusan Oke, saya siapkan dulu ya Oke, kita udah siapin timbangan di depan kita Kemudian, kita udah siapin juga contoh produk Misalkan, ini ada korma ya Korma-korma Ini kalau nggak salah di Sunda namanya semprong Nggak tahu apa, saya lupa lagi Kemudian, satu lagi, ini kacang ya Nah, kayak gitu Kita akan, misalkan Dari setiap produk ini, kita pengen Dalam kemasan yang nanti akan kita jual itu beratnya Itu 100 gram Nah, apakah ukuran kemasan yang akan kita dapat sama Dari ketiga produk ini Nah, oke, kita langsung praktekan ya Misalkan, si kacang ini kita timbang sampai 100 gram Oke, kita timbang sampai 100 gram ya Oh, lebih Lebih Oke Kemudian Kita ambil sampel Saya coba ambil sampel di kemasan Yang Yang berukuran 10 x 17 cm ya Ini seperti ini Apakah Ukuran seperti ini Cukup untuk Kacang Dengan berat 100 gram Oke, bisa coba ya Ini contohnya Standing poids plastik ya Kita pilih yang bening Biar kita bisa melihat Oke, kita coba masukkan Nah, kalau untuk ukuran tadi 10 cm x 17 cm Ini Ini Berat 100 gram kacang itu cukup Ya Penuh lah Pas gitu Nah, ini ya Ini untuk kacang Produk kacang Dengan ukuran yang seperti ini ya Kacangnya itu Seperti itu Kita coba untuk yang tadi produk Semprong Ya, ini ya 100 gram Oke Ini udah 100 gram ya Apakah produk semprong ini Masuk ke dalam ukuran Yang sama dengan yang kacang Sudah jelas ya Jawabannya Pasti teman-teman bisa Menerka Bahkan gak masuk Di mulutnya ini Si semprong Masuknya yang Udah patah Nah Jadi sedikit punya gambaran ya Cara menentukan Kemasan itu seperti apa Jadi kita harus paham Bentuk ininya Bentuk produknya Kemudian paham beratnya Dan nanti baru bisa menentukan Si ukurannya Ini hanya Semprong ini yang 100 gram Cuma Mampu masuk Setengah Atau Seperempat butir Sebesar Dari sebesar ini Nah kita akan coba Yang Yang korma Oke kita coba Masukkan ya Korma Oke untuk kurma Masih cukup Di kemasan yang Apa 10 x 17 cm Dengan berat 100 gram Ini masih Masih bisa Kurma masuk Kalau tadi yang semprong Gak bisa Nah seperti itu ya Ini Cara menentukan Ukuran kemasan Jadi kita harus pahami Produk kita itu Ukurannya seperti apa Ya ukuran kemasan Apa nanya Produknya Seperti ini Misalkan Besar Kemudian beratnya ini berapa Kita pengen Masukin ke dalam itu Kedalam kemasan itu Berapa gram Misalkan 100 gram Ya nanti baru kita bisa tentukan Besaran si Kemasannya Seperti itu Oke selanjutnya Agar teman-teman Tidak salah ukuran Ketika memesan Kemasan Kepada Studio desain Maupun ke percetakan Teman-teman Coba Misalkan Ke pasar itu Beli Beberapa macam Kemasan Baik itu yang Kayak gini ya Standing coach Bening plastik kayak gini Maupun yang Plastik biasa Yang buat S gitu ya Plastik yang Ini agak keras dia Kalau standing coach Plastik kayak gini Dia agak keras Kalau yang plastik itu Apa namanya Plastiknya situ Dia lebih lembek ya Beragam ukuran Mulai dari Misalkan kayak gini 10 cm x 17 cm Sampai ukuran yang Besarlah ya Nanti Kemudian Masukkan Produk kalian Ke Si plastik tersebut Nah Seperti itu ya Masukkan ke dalam Plastik seperti ini Jadi kalian bakal tau Ukuran Ukurannya itu Misalkan Ternyata 20 cm x 30 cm Untuk produk kalian Kemudian Atau Ukurannya Ya seperti ini ya 10 x 17 cm Ya jadi Tergantung kepada Dimensi Produk kalian Kemudian Beratnya Yang ingin kalian Masukkan ke dalam Kemasan Baru kita bisa Menentukan Si Apa namanya Kemasan Yang mau kita Pakai Gitu ya Jadi kalau kalian Pengen Menggunakan Kemasan Standing Pots Kalian juga harus Memperhatikan Yang di pinggir ini ya Jadi Gak full Gak full Sampai Dia agak ngepress Maksud saya Dia agak ngepress Tapi kalau misalkan Kalian juga Menggunakan Plastik S Yang tadi saya sebutkan Kalian agak pegang aja Seperti ini Pinggirnya Jadi jangan Di full Dimasukkan semuanya Khawatirnya nanti Malah ngepress juga Malah jadi Si apa namanya Gak cukup lah Gitu ya Si Kemasannya Buat produk kalian Nah itu dia tadi Kita sudah membahas Panjang lebar Terkait dengan Cara menentukan Kemasan Ataupun cara menentukan Ukuran kemasan Untuk Produk Kita Seperti itu ya Di kebun desain sendiri Kita punya beberapa Ukuran Kalau teman-teman Pengen Memesan Kemasan Untuk Produk teman-teman Itu mulai dari Ukuran 10 x 15 cm Itu 10 x 15 cm Itu kira-kira Seperti ini Ya Yang ini itu Ukuran 10 x 17 cm Yang ini Kurang lebih Seperti ini ya 10 cm x 15 Kemudian 12 cm x 19 cm Kemudian ada 15 x 20 Kemudian ada 16 x 24 Dan lain sebagainya Nanti saya kasih Di deskripsi ya Jadi kalau misalkan Teman-teman Mau bikin kemasannya Di kita Langsung aja Tinggal WA Ke admin kita Nanti kita akan Coba saling Berkomunikasi Untuk menentukan Ukuran yang tepat Tapi Sekali lagi Kita harus berhati-hati ya Dalam menentukan Ukuran yang Tepat Untuk produk kita Bahkan agar Lebih tepat Misalkan teman-teman Kalau gak mau Akusing menentukan Ukuran yang tepat Kirim aja si produknya Dengan berat Yang ingin teman-teman Masukkan ke dalam Kemasannya Misalkan Pengen 200 gram Kirim aja ke kita Produk dari teman-teman 200 gram Sehingga nanti Kita bisa bikin Ukuran yang tepat Untuk Kemasan teman-teman Seperti itu ya Oke Semoga bermanfaat Jangan lupa Di like Di komen Di share ya Ke teman-teman yang lain Yang membutuhkan Dan sampai jumpa Minggu depan Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax